Kondisi sekolah negeri di Hopong sangat sederhana. Saat ini hanya ada 4 ruang kelas yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, membuat pagi hari di Hopong sejukin dingin. Tapi udara dingin tidak menghalangi anak-anak Hopong untuk menuntut ilmu. Saat matahari masih berselimut kabut, mereka sudah siap berseragam merah putih. Jalan yang becek dan berbukit pun gak mengurangi semangat mereka. Mereka tetap menjalannya dengan riak. Sudah 7.45, waktunya masuk ke kelas. Kondisi sekolah negeri di Hopong sangat sederhana. Saat ini hanya ada 4 ruang kelas yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. 4 kelas ini digunakan belajar para siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan hanya dengan 5 guru pengajar. Ibu Nani harus mengajar murid kelas 4 dan 5 dalam satu ruang kelas. Ibu Nani pun terpaksa mengajar sambil mengasuk kedua anaknya yang masih kecil. Kurikulum sekolah di Hopong juga masih belum sesuai dengan standar nasional. Siswa hanya belajar materi pelajaran umum seperti menulis, membaca, matematika, dan agama. Isti Hopong jadi satu-satunya sekolah dasar di sini. Itu artinya mereka harus keluar tuntur untuk bisa melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA. Mungkin jauh dan makin berat ya usaha mereka untuk mencari ilmu. Aduh, masa depan pendidikan anak-anak ini mungkin samara aja. Nah, sudah jauh-jauh menjelajah bidus yang terpencil Hopong gak lengkap kalau belum mencicipin penganan khasnya. Sasagun, penganan khas Hopong ini berbahan dasar beras. Berasnya harus ditumbuk sampai halus, kemudian diayak sampai menjadi beras. Betul-betul nih, mudi-mudi Hopong lagi sibuk membuka beras. Ternyata gadis-gadis Hopong pemalu ya, sepansehnya. Jadi ini adalah proses awal untuk buat makanan khas di desa Hopong ini. Ini namanya Sasagun, besi-besi, ini namanya kita lagi bikin tepung beras. Dengan nanti ada juga kelapa ya, tambah kelapa ya. Ya kelapa, dia pemalu. Nah, setelah tepung beras siap, yang perlu disiapkan berikutnya adalah kelapa parut. Unik ya alat parutnya. Tepung beras dan kelapa parut yang sudah siap, kemudian dicampur dan digongseng selama 30 menit sampai berubah warna jadi kecoklatan. Setelah coklat, barulah dicampur dengan gula yang sudah dicairkan. Maka, jadilah Sasagun. Simpel banget deh. Rasanya kriuk-kriuk manis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.